Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dino Law, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Bagaimana pola makannya, bagaimana rutinitas olahraganya, bagaimana kondisi kesehatan Anda. Semoga semuanya baik-baik saja, namun jika saat ini Anda sedang sakit dan penyakitnya belum juga ada solusinya, mari kami di Go Healthy menawarkan Anda untuk menjadi narasumber kami, supaya bisa berbagi kisah dan juga mendapatkan solusi langsung dari praktisi kesehatan. Caranya silahkan kirimkan email, rewit kesehatan Anda dan semoga Anda terpilih bisa dapat solusi langsung di sini. Sekenalkan dengan yang akan memberikan tips kesehatan, para praktisi kesehatan di sini ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edwin. Cerah dan kita harus semangat ya. Semangat, semangat. Hari ini ada Bapak Agam, Bapak Agam selamat datang di Go Healthy, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak Agam tentunya banyak cerita ya Pak ya. Di usia 50 tahun saat ini, beberapa tahun yang lalu terkena stroke dan ini mengubah seluruh hidupnya, benar ya Pak ya? Ya. Oke, tahan dulu ceritanya, pasti banyak pengalamannya. Kita main dulu supaya nggak tegang ya Pak ya? Ini ada benar atau salah, silahkan dipilih, ada dua pernyataan. Kalau benar-benar dua pernyataan, ini kita kasih hadiah. Boleh ya Pak ya? Iya. Oke, yuk kita mulai pernyataan yang pertama. Pernyataannya begini nih. Daging bebek berbahaya untuk penderita kolesterol tinggi, benar atau salah? Benar. Ya, jadi kalau pernyataan daging bebek berbahaya untuk penderita kolesterol tinggi, ini benar. Tapi kalau abang konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cukup lama atau yang sering. Jadi kalau sekali makan aja sih nggak masalah mestinya. Ya, karena memang kolesterol di daging bebek itu cukup tinggi kadarnya. Ya, walaupun dia banyak mengandung vitamin ya. Di situ ada zat besinya, ada proteinnya, ada fosfornya, ada B12-nya, semuanya itu baik untuk kesehatan. Tapi dalam jumlah yang berlebihan, apalagi kemudian pengolahannya dengan menggunakan santan yang banyak, kemudian dengan digoreng-goreng yang kemudian memang lemaknya cukup tinggi. Belum lagi nanti ditambahin dengan makanan-makanan lain yang diikuti dengan makanan bebek tadi ya. Jadi memang kalau yang punya masalah dengan kolesterol, ya itu sebaiknya memang jangan mengkonsumsi dalam jumlah daging bebek dalam jumlah yang berlebihan. Pemirsa sekali lagi ya, daging bebek berbahaya untuk penderita kolesterol tinggi, pernyataan ini ternyata benar. Pak, satu lagi dapat bebek goreng. Oke, udah nggak mau ya. Udah nggak mau, udah. Dan yang kedua, pernyataannya adalah pekerja shift malam rentan mengalami hipertensi nocturnal. Benar atau salah, Pak? Benar. Kenapa benar, Pak? Apa yang? Tidur kurang, tidur yang tidak beraturan, jam kerja yang mungkin tidak dipersiapkan bahwa dengan, oh iya waktunya tidur, malah bekerja. Dengan terus-menerus, tidak ada bergantian, malah bahaya itu. Dan itu pernyatannya benar. Pada dasarnya ya, pola harian kita itu berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Tekanan darah kita juga memang memiliki siklus. Biasanya sesaat ya, sebelum beberapa jam sebelum kita bangun, tekanan darah kita akan mulai meningkat dan akan terus meningkat, terutama pada saat siang hari untuk mempersiapkan tubuh kita untuk beraktivitas. Lalu pada sore dan malam hari, tekanan darah kita akan turun kembali. Tetapi, pada orang dengan hipertensi nocturnal tidak demikian. Hipertensi nocturnal merupakan sebuah istilah yang dibuat oleh profesor yang ada di Jepang. Beliau ini memperhatikan, para pekerja sif malam kok tensinya lucu ya? Harusnya malam hari kan turun, mereka ke para tinggi. Nah, jadi kondisi tersebutlah kita sebut dengan hipertensi nocturnal, tekanan darah yang terjadi tinggi pada saat malam hari. Sering ditemukan pada pekerja sif malam, karena pola aktivitasnya terbalik. Untuk mengurangi gejala-gejala atau hal tersebut, biasanya dokter akan menganjurkan untuk mengonsumsi obat darah tinggi, terutama di malam hari. Jadi, lalu biasanya bisa Anda lakukan mengurangi asupan kafein, garam, maupun makanan-makanan berat, terutama di malam hari. Pekerja sif malam rentan mengalami hipertensi nocturnal pernyataan ini ternyata benar. Wah, mantap. Benar 2 berhak dapat hadiah, Pak. Ini apa nih isinya nih? Telur bebek. Telur bebek. Kali ini bukan boleh dimakan, tapi dipelihara. Nanti menetas, Pak bebeknya, Pak. Terima, Pak ya. Pak, Pak Agam sudah dapat hadiah, tentunya sekarang giliran Bapak cerita kepada kita. Bagaimana perjuangan Pak Agam terkena struk di usia 50-an, dan saat ini masih belum terselesaikan, belum terkendali juga tensi dan juga kondisi kesehatannya. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya sampai terkena struk, dan bagaimana struk ini mengubah seluruh kehidupannya dari segala sisi. Ini kisah dari Pak Agam. Agam Indrapura Sadar punya pola hidup yang kurang sehat, tapi ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Agam mengaku jadi abai dalam menjaga pola hidup. Selain tidak mengatur pola makan, sehari-hari ia juga kerap kurang tidur karena faktor pekerjaan. Dan puncaknya terjadi pada 3 tahun lalu. Kala itu, Agam baru saja bangun tidur sehabis sholat subuh. Anggota tubuh bagian kirinya tiba-tiba terasa lemas. Sebenarnya, Agam sempat menduga bahwa ini adalah gejala struk. Tetapi ia mencoba meyakini diri bahwa rasa lemasnya mungkin akan hilang dalam beberapa jam ke depan. Namun, bukannya membaik. Tangan dan kaki kirinya malah tetap terasa lemas. Alhasil, ia dibawa ke rumah sakit dengan bantuan tetangganya. Setibanya di rumah sakit, dan dilakukan berbagai pemeriksaan. Agam ternyata memang terkena struk. Tekanan darahnya pun sangat tinggi saat itu. Ia pun berharap bisa segera pulih dari kondisi ini. Nah Bapak Agam, kalau misalnya kita lihat struk ini pasti ada sisa-sisanya. Dari kondisi mobilitas, dari kita berpikir, berbicara, dan lain-lainnya. Yang tersisa saat ini, dari kondisi Bapak Agam apa? Supaya nanti solusinya bisa diformulisikan khusus untuk Bapak. Bisa Bapak ceritakan Pak? Sisanya sedikit sih masih kadang, entah itu kadang-kadang kurang tidur, agak masih pusing. Terus pergerakan jari jemari ini, itu masih kurang normal seperti yang sebelumnya. Kalau kita sampai rasakan banget ya. Terus kadang-kadang kalau saya ngaca, ini senyum kok beda ya? Agak rahangnya gak sama gitu lah senyumannya. Gak simetris ya? Gak simetris gitu ya. Nah mungkin hal-hal itu yang kadang kalau ada, pas tadi video lagi seputar, sedih saya ngeliatnya. Sedih ya? Gak mau kayak gitu lagi ya Pak ya? Saya sedih, keluarga juga sedih pasti ngeliat kondisi saat itu lah ya. Tapi Bapak bilang Bapak sedih. Pola makan diubah gak Pak? Pilihan makannya saya gorengan tidak, tidak. Terus yang bebek itu juga gak pasti. Oh udah gak? Udah takut ya Pak ya? Masalah yang lainnya yang masih Bapak alami yang butuh solusi saat ini, apalagi Pak? Selain merokok ya, itu dari pola makan dan istirahat mungkin yang saya, sekarang sih udah berapa bulan ini saya bisa tidur lumayan tuh, karena sip malam saya udah berkurang, gak ada lah ya. Jadi masuk jam 8, biasa pulang, jam 7, jam 8, istirahat jam 10 udah. Sebulan, dua, bulan, tiga bulan ini saya udah bisa seperti itu. Yang pusing-pusing yang dulu Bapak sering alami itu bagaimana? Yang pusing ini kalau misalkan kadang kurang tidur aja sedikit lah ya, dalam satu bulan tuh gak sering lah. Oke, kondisi badan yang lemas, tidak energetik itu bagaimana Pak? Ah, itu masih kadang-kadang. Ah, itu masih ketinggalan ya? Iya, masih. Bapak saat ini masih dalam pengobatan Pak? Masih. Masih, diminum secara rutin? Rutin. Sesuai dengan instruksi di dokter? Oke. Pemirsa, mari kita lihat ini kondisi kesehatan terkini dan aktual dari Bapak Agam, kita lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kita melakukan pengambilan gambar. Dan ini hasilnya. Ya, kalau kita lihat ini ya, ini tensinya masih di atas normal, 146 per 89. Ya, ini kita anggap ini tidak normal. Ya, jadi kondisi normal 120 per 80. Artinya Pak Agam masih punya risiko dari masalah tekanan darah. Kemudian berikutnya kita lihat juga di angka sebelahnya adalah kadar kolesterolnya, 244. Ya, ini juga di atas angka normalnya. Jadi normalnya 200 pemisah. Ya, jadi angka-angka ini walaupun memang tidak tinggi sekali, tapi ini sudah merupakan faktor risiko. Ya, faktor risiko. Sekali lagi, apalagi Pak Agam sudah pernah mengalami stroke. Ya, jadi stroke berulang itu risikonya tetap ada. Kemudian kondisinya stroke berulang itu biasanya jauh lebih parah. Karena akan terjadi kerusakan jaringan otak yang lebih luas lagi. Ya, jadi ini memang harus dijaga ya Pak ya. Jadi saya mau tanya tadi, sebenarnya olahraganya sudah mulai belum? Saya, menurut saya ya mungkin salah. Kalau jalan saya satu hari jalan itu bisa 5.000 langkah. Apakah itu termasuk olahraga ya? Itu saya enggak. Itu termasuk aktivitas fisik sih Pak. Aktivitas fisik. Tapi artinya sudah ada perbaikan untuk itu. Tetap harus dioptimalkan terus, harus dikontrol terus ya. Karena kalau kita lihat ini, ini nanti akan berdampak pada kualitas darah dan pemudara Bapak. Ya, dengan tensi yang tinggi, ya tensi tinggi itu akan terus menghantam jenik pemudara. Kemudian dia juga akan menghantam daerah. Kalau kita lihat di ginjal itu juga akan menjadi kerusakan pada jaringan ginjal kita. Organ-organ ginjal kita. Jadi ini masih berisiko. Jadi tekanan darah itu harus diusahakan untuk normal. Ya, salah satunya dengan menerapkan empat pilar pola hidup sehat. Kemudian mengikuti serangan dokter. Kemudian melakukan pemisahan secara berkala. Dan kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi harapannya nih, kualitas darah Bapak, kualitas pemuda darah Bapak akan baik. Tekanan darah akan terkendali. Kolesterol akan terkendali. Dan kesehatan Bapak juga akan terjaga dan terhindar dari komplikasi berikutnya. Ingat ya, komplikasi itu enggak cuma stroke doang Pak. Dalam arti Bapak saat ini sudah mengalami serangan stroke dan sudah pulih. Gejala sisanya sudah minimal. Tapi kalau didiemin aja, apa yang terjadi? Komplikasi yang lain juga bisa meningkat. Keserangan jantung, gagal ginjal, itu tetap dapat terjadi pada tubuh Bapak. Jadi saya sarankan Bapak segera mengubah gaya hidupnya Bapak. Ya pertama, stop merokoknya. Enggak boleh ada ngerokok lagi. Lalu yang kedua, konsumsi banyak buah dan sayur. Lalu yang ketiga, perbaiki gaya makan. Pola istirahatnya harus diperbaiki. Olahraganya harus dipertahankan. Ditingkatkan kembali kalau bisa. Tambah lagi dengan menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darah yang tadi tinggi. Kolesterolnya diubah nanti jadi energi sehingga kolesterol bisa lebih terkendali. Ditambah lagi juga bisa membantu mencegah stroke berulang maupun komplikasi lain pada tubuh Pak Aga. Ayo, take action sekarang juga menggunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan meningkatkan kesehatan kita. Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup menggunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak dua kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembulu darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya, jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di GoHealthy, cara tepat, hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan, dan kebahagiaan keluarga ku. Ayah terkena serangan strok, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis, sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembulu darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGoMall. Pemirsa masih di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Bapak agam datang sini sebagai contoh bahwa ternyata kehidupan yang produktif masih muda itu juga bukan jaminan. Terutama jika pola makan tidak diubah dan juga ada kebiasaan merokok. Dan merokoknya tidak sedikit pemirsa, banyak sekali. Tidurnya juga tidak cukup dan semua ini terakumulasi menjadi satu penyakit namanya seruk. Seruk ini menyerang pembulu darah kita dan juga syaraf kita terutama di otak. Namun, tahukah Anda ada antioksidan yang dapat menjaga kesehatan otak kita? Mbak Prati, tolong jelasin ya. Iya, jadi antioksidan ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah jad ya. Bisa vitamin, bisa mineral, bisa fitokimian berasal dari ekstrak tumbuhan, bunga, buah maupun sayur yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari paparan radikal bebas. Nah, apa sih itu radikal bebas? Sebenarnya radikal bebas ini merupakan jad-jad yang berbahaya ada di sekitar kita ya. Contohnya asap rokok, polusi udara, terus paparan sinar matahari, ozon, lalu ada juga makanan-makanan yang digoreng, makanan yang diolah, terus contohnya lagi adalah lemak pada daging merah. Itu dapat mempercepat proses oksidasi di dalam tubuh kita. Di mana proses penyumbatan dalam pembulu darah kita dapat terjadi dengan cepat. Nah, untuk orang-orang yang memang sudah mengalami strok, itu satu. Atau yang kedua nih, orang-orang yang memang memiliki resiko untuk terjadinya strok, seperti penderita hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, maupun orang yang dengan gaya hidup yang buruk harus memenuhi kebutuhan antioksidan untuk menjaga kesehatan otak. Berikut antioksidannya, itu yang pertama adalah astaxantin. Astaxantin terbaik ini ada dapat dari alga. Lalu yang kedua, bisa kolin beta-trat, lalu ada juga inositol, ada juga vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, dan juga magnesium. Ditambah lagi nih, ekstrak pohon pinus maupun ekstrak bunga merigold yang bisa membantu menjaga kesehatan pembulu darah Anda, terutama di area otak. Rasanya kalau misalkan kita jabarin semua, banyak ya antioksidan yang kita butuhkan. Nah, di sanalah peran suplementasi antioksidan untuk membantu menjaga kesehatan otak kita. Ini baru ngomongin otak, belum jantung, belum hati, belum ginjal. Nah, tentunya suplementasi antioksidan yang Anda pilih juga harus memiliki kualitas terbaik, memiliki daya larut yang baik, dan juga dibuat oleh standar kualiti kontrol yang baik. Tentunya, agar kesehatan tubuh Anda meningkat, tetap menerapkan gaya hidup sehat, konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, dan juga gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah Anda. Nah, Pak Agam, kalau diceritakan masa lalu nih, Pak, sumber utama ditarik ke belakang, Pak. Waktu terjadi stroke itu, Bapak lagi ngapain, dan sedang apa, Pak? Mungkin dalam kondisi berdiri, atau sedang duduk, dan bagaimana? Bisa contohkan, Pak? Jadi, awalnya kan saya bangun tidur, ya. Habis subuh kan tidur lagi, itu saya. Bangun dari kamar, luar deh tuh, ke ruang tamu. Ruang tamu saya ada, apa namanya, tempat tidur. So, saya lemes ini, kenapa ya? Saya pikir gitu kan. Ini kondisi sendiri dari dalam rumah, ya? Nah, saya jalan, loh kok ini lemes ya? Saya duduk tuh langsung, duduk di dekat pinggiran kasur. Saya ambil HP kan, bangun lagi, saya ambil pinggiran HP. Ini kenapa ya? Tiduran, sambil nonton, ambil HP. Ini kok lemes ya? Apa yang membuat saya melemes di sebelah kiri ya? Saya baca, kok ini hipertensi, stroke. Saya coba, oh iya, saya taruh lagi HP-nya. Ini lemes banget ceritanya nih ya. Ini saya nyamper nih kan, yang ini begini aja. Saya nyampernya gini. Oke, mau tepuk tangan tapi yang satunya gak nyamperin gitu ya? Iya, yang ini gak nyamperin, yang ini. Wah, ini gak enak amat, pokoknya bener-bener. Aduh. Wah, salah nih. Terus, terus? Tapi ini pertensi, ya enggak. Saya mandi dulu lah, mau kerja. Saya sudah seragaman itu untuk masuk kerja. Terus, terus? Setelah sampai di mobil, saya... Ini gak bakalan bisa nih, saya ambil kopling aja. Aduh, gak bisa. Saya buka lagi tuh, saya panggil tetangga saya disitulah. Saya coba untuk meyakinkan bahwa saya bukan COVID sebab saat itu lagi jamannya COVID. Iya. Awal-awalnya. Pake masker, saya tanggil tetangga. Kenapa, Pak? COVID? Bukan. Saya kena stroke kayaknya nih. Antrin saya ke rumah sakit. Jadi masih pake seragam itu sih untuk kondisinya. Ya ampun, Pak. Ya, setelah saya di IGD, dicek semuanya. Wah, Bapak, tensinya sampai dengan 200 per 150. Waduh, tinggi banget itu, Pak. Saya teringat kadang-kadang orang tua saya, alam alfum, Bapak saya, pertama kali dia kena stroke, pertama kali ya. Dia naik motor juga tuh dari jamannya Starco dulu ada, sampai dengan rumah sakit di daerah Menteng. Nah itu naik motor sendiri sama, kondisinya 200 per sekian. Oh, sama, Pak. Iya. Apa yang dialami oleh ayahnya Bapak, dialami juga oleh Bapak akhirnya. Nah, ini kan Pak Agam begitu kena stroke, di rumah sakit di IGD ditemukan tekanan darah 200 per 150. Sebelumnya pernah periksa tensi nggak? Rutin nggak periksa tensi? Jadi dulu tuh, sebenarnya saya punya emang kata beberapa rumah sakit gitu ya, emang Bapak punya tensi nih ya kan? Iya, karena keturunan saya dan pernah tinggi-tinggi 160, dan saya juga dianjurkan untuk rutin minum obat. Tapi? Nah, rentan, saya pikir, ah udah enak kan nih? Nah, berhenti. Itu sih yang masalah juga tuh di situ tuh. Jadi saya berhenti tuh setahun-dua tahun nggak minum obat sama sekali. Ya, jadi ini awalnya ujung panggalnya adalah masalah tekanan darah yang tidak terkendali. Ya, jadi pemisahan itu hati-hati. Untuk Anda yang masih sehat, yang belum pernah cek tekanan darah, ayo, lakukan pemisahan tekanan darah Anda. Kalau bisa sih sebulan sekali paling tidak ya. Ya, itu rutin untuk dipengetahui bagaimana tekanan darah. Karena hipertensi itu kita sebut sebagai silent killer. Orang nggak tahu kalau tensinya tinggi, tidak ada gejala apa-apa, kemudian tiba-tiba timbul komplikasi dengan stroke tadi. Jadi masalahnya adalah tekanan darah yang tidak terkendali dengan baik. Ya, jadi kalau dokter yang memberikan saran obat, ikuti. Ya, kalau memang mau diturunkan ya kan dosisnya konsultasi lagi sama dokter. Nah, kalau kita bicara masalah tekanan darah, kita bicara masalah hipertensi, kita bicara masalah kualitas dinding pembuluh darah kita. Ini kita lihat ya, dinding pembuluh darah yang punya masalah di mana dia akan terjadi atau ada penebalan pada dinding pembuluh darahnya. Bicara masalah pembuluh darah, ini bisa di mana-mana karena seluruh tubuh kita ini memang dialiri oleh... Dan berhubungan. Saling berkaitan. Jadi ini masalahnya adalah dinding pembuluh darah yang kaku, yang rigid, yang kemudian di sana ada penumpukan lemak yang membuat sirkulasi darah menjadi tidak bagus. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitrik okside. Ya, suatu zat yang membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis. Ya, dengan dinding pembuluh darah yang lentur, yang elastis, ini akan membuat tekanan darah akan terkendali. Seluruh tubuh kita, jadi bukan hanya di otak saja, di jantung saya, tapi seluruh tubuh kita. Ya, dengan tekanan darah yang baik, maka harapannya risiko untuk terjadi masalah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, ini akan bisa diatasi. Ya, jadi untuk menjaga kualitas dinding pembuluh darah kita, menjaga kualitas darah kita, banyak upaya yang bisa kita lakukan. Pertama adalah makannya dijaga betul. Dan ini menjadi gaya hidup ya, bukan hanya, ah saya jaga untuk seminggu ini, enggak, terus. Kemudian olahraganya, ini harus teratur dan terukur. Kemudian tidurnya harus cukup, faktor stresnya. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi ini dilakukan secara menyeluruh, secara terus-menerus, secara kontinu, harapannya kualitas darah baik, kualitas pembuluh darah akan baik, kualitas hidup darah akan baik, dan juga Bapak akan terhindar dari masalah komplikasi. Nah, setelah itu semua dikerjakan, yang pasti adalah rokoknya harus di-stop, Pak. Kalau Bapak masih merokok, ini dalam pembuluh darah Bapak ini kira-kira begini, Pak. Kusut, Pak. Ah, kusut ini, Pak. Sel-sel darahnya itu menempel satu dengan yang lainnya, membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, dengan menggunakan bantuan teknologi laser, gumpalan darah ini memang bisa dibantu untuk diuraikan. Ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Tapi dengan catatan, Bapak harus berhenti merokok. Sama penyumbatan pembuluh darah tadi yang Bapak lihat, kalau Bapak nggak berhenti merokok, maka itu akan terus bertambah. Nah, secara praktis ya teknologi laser, ini nanti Bapak gunakan di area pergelangan tangan. Ya, di sini ada dua pembuluh darah yang besar, ada titik-titik akupuntur, yang ketika di-stimulus dengan menggunakan teknologi laser, yang pertama adalah dapat membantu mengendalikan tekanan darah Bapak. Lalu membantu mengendalikan kadar kolesterol Bapak, dengan cara merubah kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah, diubah menjadi energi. Energinya, Bapak manfaatkan untuk olahraga, untuk latihan beban, ya, untuk produktivitas. Tetapi di saat bersamaan, ini masuknya kolesterol juga harus dijaga, biar kadar kolesterol lebih terkendali lagi. Nah, ini ada ekstensinya ya Pak ya, bisa digunakan dua kali sehari di dalam rongga hidung ya. Gunanya apa? Untuk meningkatkan manfaat-manfaat tadi yang sudah saya jelaskan dan Mas Boya jelaskan, terutama di area kepala. Membantu proses pembuluh struk menjadi lebih baik lagi, mencegah terjadi struk berulang, dan menjaga fungsi daya pikir, daya memori, maupun daya kognitif yang kita punya sampai di usia lanjut. Untuk meyakinkan Bapak, mari kita lihat, ini adalah video di mana kita melihat anggota masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser. Kondisinya mungkin bisa sama seperti Pak Agam, tapi kemajuan kesehatannya kita lihat bersama-sama. Ini dia. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal struk itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Angka kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya, kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya Alhamdulillah sudah seperti orang normal. Itu dia pemirsa, sekarang Anda bisa melihat sendiri bukti nyata bahwa teknologi laser memang bisa meningkatkan kualitas hidup kita melalui perubahan kualitas dari darah kita dan juga pembuluh darah. Pak, solusi sudah diberikan. Kan semuanya sudah di tangan Bapak sekarang. Yang Bapak dapatkan hari ini, dari Go Healthy apa aja? Banyak ya, masukan-masukan positif dan pencegahan-pencegahan yang harusnya saya tidak lakukan itu saya harus bisa lakukan. Komit, yang paling penting adalah komit pada diri sendiri itu tadi. Oke, komit pada diri sendiri. Kalau begitu Pak, saya minta Bapak, nanti bisa mengarah ke kamera, ucapkan komitmen itu kepada diri sendiri. Dan juga sebagai satu kalimat yang bisa didengar oleh istri dan anak di rumah dan anggota masyarakat yang peduli dengan Bapak. Bisa ya Pak ya? Iya. Komitmen saya, tiga hal. Satu, yang paling penting karena paling susah ini adalah tinggalkan merokok, tidak merokok lagi. Kedua, adalah pola hidup dari makan, tidur, dan istirahat. Dan yang ketiga, saya akan gunakan teknologi laser. Dokter laser, itu dia semangatnya. Pemirsa take action sekarang juga demi mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapannya dengan penggunaan rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung kita. Manfaatnya, melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah struk, bantu atasi, vertigo, migren, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang mudah-mudah dan belum punya keluhan kesehatan apapun dan belum kena struk, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya, jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silahkan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!